Tim penyelam TNI Angkatan Laut telah menemukan ekor pesawat Air Asia Kijet 8501 yang hilang kontak pada 28 Desember 2014 lalu. Keberhasilan disampaikan Komandan Car Laut Laksamana TNI Abdul Rasid di KRI Banda Aceh, Rabu, 7 Januari 2015. Kami mencoba meyakinkan bahwa 99 presiden confidence level itu adalah pesawat air ekor dari pesawat Air Asia yang kita cari selama hari sampai dengan hari ke-10 ini. Hari ke-10 ini kita menemukan titik terang. Mudah-mudahan di dalam penyelam berikutnya yang kedua ini akan mengambil observasi bawah air berikutnya. Bagian belakang bangkai pesawat Airbus A320-200 ini ditemukan tenggelam di Laut Jawa dengan titik koordinat 3 derajat 36 menit 31 detik lintang selatan dan 109 derajat 43 menit 45 detik bujur timur. Bangkai ekor Air Asia ini tenggelam di kedalaman 30 meter di bawah permukaan laut, sekitar 127 kilometer pangkalan Bun, Kalimantan Tengah atau 188 kilometer dari Pulau Belitung. Penemuan ekor pesawat juga menimbulkan harapan untuk pencarian kotak hitam pesawat. Untuk tipe Airbus A300-200, letak kotak hitam atau black box memang ada di bagian belakang pesawat. Lewat akun Twitternya, tak kurang dari CEO Air Asia Tony Fernandez menggantungkan harapan pada penemuan ekor Air Asia Kizat 8501 hari Rabu. Menurut Tony, jika bagian yang ditemukan benar ekor pesawat yang nahas, maka disanalah seharusnya letak black box yang menyimpan misteri di balik musibah yang menimpa ke 162 orang penumpang dan awak Air Asia Kizat 8501. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.